Shalom saudara, bapak ibu dimanapun saudara berada, suka cita dan damai sejahtera Tuhan, saya percaya selalu menyertai kita semua. Nah sebentar kita mau Bible study, kita mau belajar firman Tuhan tentang bobot atau berat sebuah janji yang bukan lewat kontrak tapi lewat perkataan. Sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan yaitu bobot perkataan kita akan terhadap suatu janji. Tapi sebelum kita kesana, saya mau ajak kita semua memuji dan menyembah Tuhan, kita fokus di hadapan Tuhan, karena kita butuh Tuhan, biar Tuhan berikan kami hikmat, biar Tuhan berikan kami pengertian, gemburkan isi hati kami, hati kami Tuhan, telinga kami, supaya kami siap Tuhan, mendapatkan hikmat yang berasal daripadamu. We thank you Jesus, mari kita sembah Tuhan. Thank you Lord, I need you Lord Kami butuhkan kasih Tuhan I want you Mampuni kami Bapak Kuduskan kami Tuhan Tuhan, yang kami rasa kita beri selamat menikmati. Tuhan, yang kami rasa kita beri selamat menikmati. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selanjutnya. Dan jiwaku semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalanmu. Inilah rinduku kepadamu. Senap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku. Memuci-Mu. Ku menyembahmu, ya Allah ku. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu. Semuanya bagimu. Semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Atas diri. Ini hidup kami. Ini hati kami, Tuhan. Kami berikan hatiku. For your glory. Yai. Kamibu. Yai. 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 I wanna praise you, my King. I wanna worship you, my Lord. In this through my heart. I'll give you praise. Glory for you, Jesus. For you are worthy. Jeri. Karena kau layak, karena kau pasang, Tuhan Haleluya, oh haleluya Mulutku pada denganku Kepadamu, ya Yesus Tuhan Sepanjang hari kau beri penghormatan Kepadamu, ya Allah Mulutku penuh Dengan pujian Kepadamu, ya Yesus Tuhan Sepanjang hari ku beri penghormatan Kepadamu, ya Allah Menurutku Menurutku penuh Kepadamu, ya Allah Mulutku Menurutku penuh Sepanjang hari ku beri penghormatan Tuhan Ya Allah Ya Allah Haleluya Haleluya Menurutku penuh Menurutku penuh Yang Mau disucikan Tuhan Tuhan Aku mau berikan kepada kau Tentang Tentang sebuah Aku hikmat Aku hikmat Tuhan Selamat malam saudara Sekali lagi Salam Sukacita Damai sejahtera Buat kita semua Nah mari kita siapkan Alkitab masing-masing Dan kita buka saudara Dibilangan Pasal yang Ketiga puluh Dengan perikop Atau judul Nazar Kaum perempuan Nah saya percaya Perikop ini diberikan di Alkitab Bukan untuk main-main bahwa Mungkin kaum perempuan Adalah kaum yang Tidak terlalu diberikan hak Atau privilege Pada zaman Israel Tapi saya percaya Di mata Tuhan Baik laki-laki Atau perempuan itu Dikasihi Sama-sama Tuhan Seperti sekarang Ya perempuan Dan laki-laki Bisa dibilang Sepadan Sejajar Ya Tapi mempunyai Role Yang berbeda-beda Ya Tapi dicintai Tuhan Ya dan Gak ada yang bisa dibilang Mana yang lebih penting Dan mana yang enggak Karena itu Tuhan juga memberikan Peraturan Atau Arahan Bagaimana Supaya kaum perempuan Dan disini Sebenarnya juga diceritakan Bagaimana laki-laki Bernazar Atau Berjanji di hadapan Tuhan Tapi disini Dikususkan Tuhan mengajarkan Bagaimana seorang perempuan Bisa berkata-kata Di hadapan Tuhan Bisa mengucapkan janji Kepada Tuhan Dan bisa langsung mempunyai Akses Kepada Tuhan Dimana disini merupakan Suatu perubahan Yang cukup signifikan Dimana Tuhan mengizinkan Juga Kaum perempuan Ya Untuk berjanji Dan berkata-kata langsung Kepada Tuhan Ya Luar biasa ini merupakan Suatu permulaan Yang menuju kepada Zaman now Sekarang dimana Laki-laki dan perempuan Dua-duanya juga ciptaan Tuhan Dan dua-duanya juga dikasihi Nah mari kita baca bersama-sama Nazar Kaum perempuan Pasal 30 Dari ayat 1 Musa berkata Kepada Kepala-kepala suku Israel Demikian Inilah yang diperintahkan Tuhan Sudara dari ayat 1 Kalau kita baca Dalam baca Alkitab Kita harus benar-benar jeli Dengan Kata-kata Ya Mungkin hari ini saya akan Bagikan Tentang Apa yang menjadi remah Waktu saya belajar ini Ya Tapi saya juga Meng-encourage sodara Untuk Belajar sendiri Dan Gak perlu lagi nanti Ikuti Acara-acara di Youtube Tapi sodara bisa Ambil Alkitab sendiri Sodara bisa Mempunyai private time sendiri Dan bisa baca Dan Mengetahui ada hal-hal tersembunyi Dalam Alkitab Karena itu Jangan lewatkan kata-perkata Ayat 1 Musa berkata kepada Kepala-kepala suku Israel Sudara waktu saya baca kalimat pertama Saya langsung merasa janggal Biasanya Waktu Tuhan memberikan Musa suatu perintah Dia bilang Beritahukanlah kepada bangsa ini Beritahukanlah kepada bangsa ini Kepada bangsa Israel Tapi kali ini lumayan spesifik Beritahukanlah kepada Kepala-kepala suku This is a message For leaders Ya Jadi ada orang-orang khusus Yang memang Tuhan perhatikan Dan dari situlah Tuhan mau membangun mereka Melalui firmannya Makanya dia bilang disini Kepada kepala-kepala suku Israel Buat sodara yang leaders Dimanapun sodara ditempatkan Kalau udah baca begini Harusnya kita udah langsung tune in Ada pesan yang Tuhan mau sampaikan Inilah yang diperintahkan Tuhan Ayat 2 Apabila seorang laki-laki Bernazar atau Bersumpah Kepada Tuhan Sehingga ia mengikatkan dirinya Kepada suatu janji Jadi mengikatkan dirinya suatu janji Itu oath Bahasa Inggrisnya Bernazar atau bersumpah Itu false Jadi disini udah langsung ada dua Terminologi yaitu Berjanji bersumpah Foul Kepada Tuhan Seperti kayak di pengadilan sodara Saya bersumpah Mengucapkan vow Tapi disini juga Vow yang diikuti dengan oath Ada yang mengikat Setiap janji Sebenernya ada ikat Kepada diri kita yang mengucapkan Tapi kadang-kadang manusia suka lupa Bahwa kita diikat oleh sesuatu Dan saat ikatan itu kita copot Ya saya sudah berjanji ini Tapi saya Ya sudah saya tidak mau melakukannya Sebenarnya ada ikatan yang Dengan paksa kita copot Dan ada juga yang ikut copot Dari diri kita sendiri Yang namanya kehormatan atau honor Ya Sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji Maka janganlah ia melanggar perkataannya itu Haruslah ia berbuat tepat Seperti yang diucapkannya Supaya apa sodara? Supaya your honor Harga dan nilai diri kita Tetap utuh Tuhan menganggap itu penting Banyak orang Ah udah Batalin aja Atau Justru kadang-kadang Suka pura-pura lupa Apapun alasannya Saat kita tidak menepati Apa yang kita katakan Baik itu kepada Tuhan Maupun kepada orang Kepada siapapun Ada ikatan yang kita robek dengan paksa Dan ada juga hal yang terrobek dengan paksa Yang namanya honor Sudara coba pikir panjang ke depan Saat kita nanti satu hari Meninggal Atau meninggalkan dunia ini Apa yang mau kita tinggalkan? Menurut saya Satu hal yang pasti bisa ditinggalkan seseorang Yang walaupun dia sudah tidak ada di dunia Tidak sudah ada tidak di bumi Tapi ada satu hal yang masih dikenang orang Yaitu kehormatan orang tersebut Honor orang tersebut Itu tidak akan bikin dia Hilang selamanya Pasti akan terus dikenang orang Ayat 3 Tetapi apabila seorang perempuan Bernazar kepada Tuhan Dan mengikat dirinya Kepada suatu janji di rumah ayah Yang sekarang tentang yang perempuan Yakni pada waktu ia masih gadis Artinya kalau dia masih gadis Dia perlu pimpinan di hadapan dia Yaitu ayahnya sendiri di rumah tangga Ayat 4 Dan ayahnya mendengar nazar dan janji yang mengikat diri anaknya itu Tapi ayahnya tidak berkata apa-apa kepadanya Maka segala nazar itu akan tetap berlaku Dan setiap janji mengikat dirinya akan tetap berlaku juga Jadi kalau ayahnya tahu Dia bernazar Dan dia mengikatkan dirinya terhadap sesuatu yang dia mau ikat Misalkan dia tidak mau melakukan ini dan melakukan itu Dan dia berjanji di hadapan Tuhan Dan ayahnya mendengar Dan ayahnya tidak berkata apa-apa Maka nazarnya dan ikatannya itu Dipegang sama Tuhan Didengar sama Tuhan Tetapi jika ayahnya melarang dia pada waktu mendengar itu Kenapa ayahnya melarang? Kadang-kadang karena kita suka berjanji Dan kita tidak mempunyai kapasitas sebenarnya untuk menepati janji itu Tapi mulut kita kadang-kadang suka keceplosan saja, saudara Tetapi ayahnya melarang dia pada waktu mendengarnya itu Maka segala nazar dan janji yang mengikat diri anaknya itu tidak akan berlaku Dan Tuhan akan mengampuni perempuan itu sebab ayahnya telah melarang dia Perkataan atau perkara janji kepada Tuhan Ini buat Tuhan bobotnya berat Sampai dia harus mengeluarkan kata mengampuni Artinya tidak sembarangan di hadapan Tuhan Kadang-kadang kita suka berdoa di hadapan Tuhan Tuhan saya janji tidak melakukan ini lagi Saya janji tidak akan begini begitu lagi Betapa gampang kita ngomong begitu Tapi kadang-kadang kita tidak pikir apakah kita bisa menepatinya Kalau Tuhan tidak bisa menghindari dia punya nature Kalau Tuhan berkata dia pasti melakukannya Dan dia amin Itu pasti terjadi, sudah terjadi Bahkan saat itu Itu Tuhan Ya Tapi kalau kita kadang-kadang suka mengingkari apa yang kita katakan Dan itu berat di hadapan Tuhan Kita harus tahu the weight atau bobot Daripada kata-kata Sumpah Janji yang keluar dari murid kita Jangan pikir cuma kita yang tahu Dan orang yang ada di situ yang tahu Tapi kita harus tahu bahwa Tuhan juga tahu Ya Ayat 6 Tetapi jika perempuan itu bersuami Tadi dia belum bersuami Yaitu kepalanya Artinya yang bisa Melarang dia Atau membatalkan janjinya itu papanya Tapi kalau dia sudah menikah Maka pemimpinnya adalah Suaminya Sebenarnya disini sudah kelihatan lagi Dimana bahwa Tuhan sedang meng-set up Foundation of a family Dimana Tuhan menggantikan kepalanya Bukan papanya lagi Bukan orang tuanya lagi Tapi kepalanya adalah suaminya Nah kadang-kadang para orang tua Kurang bisa mengerti ini Apalagi yang namanya mertua Kadang-kadang suka pikir Memang itu anak yang dikasihi Tapi kita harus selalu ingat bahwa Pemimpin daripada keluarga yang baru Yaitu keluarga anak kita Bukanlah kita lagi sebagai orang tua Tapi adalah suaminya Tetapi jika perempuan itu bersuami Dan ia masih berhutang Karena salah satu nazar Atau salah satu janji yang diucapkan Begitu saja Dan yang mengikat dirinya Dan suaminya mendengar hal itu Tapi gak berkata apa-apa kepadanya Pada waktu mendengarnya Maka nazarnya itu akan tetap berlaku Dan janji yang mengikat dirinya akan tetap berlaku Jadi sama ya Ayat 8 Tetapi apabila suaminya itu pada waktu mendengarnya melarang dia Maka ia telah membatalkan nazar yang menjadi Kutang istrinya Dan janji yang diucapkan Begitu saja Dan yang mengikat istrinya Dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu Juga sama Ayat 9 Mengenai nazar seorang janda Nah sekarang seorang janda yang tidak mempunyai pemimpin Notabene-nya Atau seorang perempuan yang diceraikan Segala apa yang mengikat dirinya Akan tetap berlaku baginya Jika seorang perempuan di rumah suaminya Bernazar atau mengikat dirinya kepada suatu janji Dengan bersumpah Jadi yang kali ini ayat 10 adalah Berjanji kepada orang Bukan kepada Tuhan Ayat 11 Dan suaminya mendengarnya tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya Dan tidak melarang dia Maka segala nazar perempuan itu Akan tetap berlaku Dan setiap janji yang mengikat diri perempuan itu Juga akan tetap Berlaku Tetapi jika suaminya itu Membatalkannya dengan tegas Pada waktu mendengarkannya Maka ucapan apapun yang keluar dari mulutnya Baik nazar maupun janji Tidak akan berlaku Suaminya telah membatalkannya Dan Tuhan akan mengampuni istrinya Setiap nazar dan setiap janji Sumpah perempuan itu Untuk Merendahkan diri Dengan berpuasa Dapat dinyatakan berlaku Oleh suaminya Atau Dapat dibatalkan oleh suaminya Tetapi apabila suaminya Sama sekali tidak berkata apa-apa Kepadanya Dari hari ke hari Maka dengan demikian Ia telah menyatakan berlaku Segala nazar istrinya Atau segala ikatan janji Yang menjadi hutang istrinya Ia telah menyatakannya berlaku Karena ia tidak berkata apa-apa Kepadanya pada waktu mendengarnya Nah perhatikan Tetapi jika ia baru Membatalkannya beberapa lama Setelah didengarnya Jadi kalau suaminya Berubah pikiran Tadinya dia diem-diem aja Maka ia akan menanggung Akibat kesalahan Istrinya Itulah ketetapan-ketetapan Yang diberintahkan Tuhan kepada Musa Yakni antara seorang suami dengan istrinya Dan antara seorang ayah dengan anaknya Perempuan pada waktu ia masih gadis Di rumah ayahnya Nah saudara Kalau saudara Kita perhatikan Selalu ada dua Ada janji Sumpah yang diikuti Dengan ikatan Yang ngebind Ngebinding Yang dinamakan dengan oath Ada vow Dan ada oath Biasa janji Atau sumpah adalah Sesuatu yang kita Apa namanya Mau lakukan Dan oath adalah ikatan yang Dimana kita Menetapkan untuk kita tidak melakukannya Selalu ada dua Side Tapi dua side ini Juga adalah bagian daripada Satu integrity Yang keluar daripada Mulut kita yang dipandang Mempunyai bobot yang berat Di hadapan Tuhan Nah saudara Waktu kita baca Ngapain sih Tuhan bikin Ngapain Holy Spirit itu Kasih ilham Buat nulis tentang Beginian Ngapain gitu ya Kalau kita pikir Nah saya pikir-pikir Dan Kemarin malam Tuhan bilang Pada saya bahwa Kenapa Tuhan Menetapkan suatu peraturan Tentang janji Bersumpah yang keluar dari mulut Karena Pada waktu zaman dahulu itu Gak seperti zaman sekarang Yang kalau berjanji Atau Misalkan kita beli sesuatu Kita diikat sama yang namanya kontrak Ya Kalau saudara mau beli mobil Saudara cicil Saudara ada kontrak Dimana saudara tanda tangan yang mengikat Kita Nah saat kita Lepaskan ikatan itu Kita menjadi vulnerable Mungkin kita bisa dituntut Atau ditindak Nah Tuhan Memberikan peraturan tentang ini Mengajarkan Bangsa Israel Karena Manusia mempunyai Tendensi Dimana kita Kalau gak dibina dengan baik Gak dibimbing dengan baik Kita tendensinya Pasti mau mengingkari Atau mau seenak-enak aja Tentang apapun Yang kita sudah berjanji Di depan kita Karena itu Tuhan Bikin peraturan ini Supaya Tuhan Pengen mengajarkan kita Tentang integritas Supaya Tuhan Mengajarkan kepada kita Bahwa kata-kata yang sudah dikeluarkan Ya 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 Tidak ya tidak Belajar untuk Melakukannya Karena Tuhan Kalau mengeluarkan sesuatu Dia pasti melakukannya Kalau Tuhan berkata-kata Pasti melakukannya Itulah nature kita sebenarnya Kita melenceng kepada nature yang gak baik Karena ada dosa Kita sedang dirusakkan sama-sama Dan Tuhan Pengen ngebalikin itu semua Supaya kita jadi orang yang bisa dipegang kata-katanya Ini adalah peringatan Terhadap Para pemimpin juga Makanya Tuhan bilang Kasih tau ini kepada kepala-kepala suku Nanti kepala-kepala suku akan bilang kepada Bawahannya Dan terus Sampai ke bawah Tapi kepada Dia yang pertama kali diberitahu Ya Itu adalah pesan khusus untuk para leaders Dimana kita harus menjaga perkataan kita dengan baik Bukan cuman Kita gak ngomongin mungkin kali ini Tentang kata-kata yang membangun Kata-kata yang kasar Atau apa sodara Kata-kata yang memfitnah Kata-kata yang melukai Saya percaya semua pasti sudah beroleh hikmat Bahwa kita harus menjaga kata-kata kita Tapi juga menjaga kata-kata kita dalam soal berjanji Kepada seseorang Atau kepada Tuhan Jangan gampang berjanji kepada seseorang Atau kepada orang Kalau kita gak pernah tahu Kita bisa menepatinya Atau tidak Bagi seorang pemimpin Yang terpenting itu namanya accountability Akuntabilitas Mungkin kita sebagai seorang leader adalah leader yang sangat Cakep dalam pekerjaannya Kita hebat melakukan ini dan melakukan itu dan apa segala macem Tapi saya mau share kepada kita semua Termasuk pada diri saya sendiri bahwa Salah satu value yang sangat berharga yang Dimiliki seorang leader Namanya accountability Akuntabilitas Pertanggung jawaban Yaitu apa yang kita katakan itu yang kita lakukan Apa yang kita katakan itu yang benar-benar keluar daripada isi hati kita Akuntabilitas itu pasti bisa dilihat orang-orang Makanya Allah gak pernah berhutang Tuhan gak pernah mengingkari janji Karena apa yang dia katakan Pasti terjadi Dan terjadinya bukan nanti Dia kalau bilang tahun depan akan Sudah terjadi waktu dia ngomong seperti itu Akuntabilitaslah yang ditunjukkan sama Tuhan dan Yesus Sejak Yesus selahir di dunia Dari waktu dia masih kecil dia bilang Bahkan dia bertumbuh dan dia bilang Dia sudah tahu bahwa Dia akan mati di kayu salib Anak manusia akan diserahkan Dia berkali-kali bilang Dan dia integritas Dia rela diserahkan Akuntabilitas itulah yang membuat orang-orang mengikuti seorang pemimpin Ya Jadi jangan gampang berjanji di hadapan Tuhan Kalau kita rasanya Gak bisa menepatinya Ya Juga jangan Sembarang berjanji di hadapan orang Tapi kita diajarkan disini untuk serius benar-benar Apa yang kita katakan Kita usahakan untuk melakukannya Nah Sejarah disini menarik sekali Tuhan Mengajarkan Bagaimana Suami istri Rumah tangga itu harus belajar integritas Daripada mulut tentang janji dan sumpah Kenapa Tuhan ngajarinnya ke keluarga Kenapa Tuhan gak ngajarin ke militer Karena Tuhan tahu bahwa satuan paling kecil di dalam masyarakat adalah Keluarga Saat keluarga Utuh dalam artian punya trust Saat kita tidak mengingkari sesuatu Ada yang terbangun namanya trust Kepercayaan antara satu dan lain itu yang membentuk unity Daripada satuan paling kecil yang namanya keluarga Yang kemudian menjadi masyarakat Yang kemudian menjadi sebuah bangsa Tuhan sedang mendidik dan menaruh sebuah benih yang sangat solid Kepada bangsa Israel lewat keluarga Bahwa kalau A ya A Dan B ya B Luar biasa banget Tuhan disini Tuhan sedang mengajarkan masalah kepercayaan A core value that builds a community Ya Nah pengkotbah 5 berkata demikian Ini adalah tambahan Buat pengetahuan kita saudara Kalau engkau bernazar kepada Allah Janganlah menunda-nunda menepatinya Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh Tepatilah nazarmu Lebih baik engkau tidak bernazar Daripada bernazar tetapi tidak menepatinya Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa Dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilaf Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu Dan merusakkan pekerjaan tanganmu Karena sebagaimana mimpi banyak demikian juga perkataan sia-sia banyak Tetapi takutlah akan Allah Saat kita menepati apa yang kita janji Menepati apa yang kita katakan Kita sedang menunjukkan bahwa kita orang yang takut sama Tuhan Apapun itu yang keluar dari mulut kita Kalau kita melakukannya Artinya kita takut sama Tuhan Sebegitu beratnya Tuhan kasih sebuah nilai di dalam lidah bibir kita Gak bisa dianggap sepele untuk pakai lidah bibir kita sembarangan saudara Saya tambahkan lagi dari Matius 5 ayat 37 Jika ya hendaklah kamu katakan ya Jika tidak hendaklah kamu katakan tidak Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat Saat kita melakukan apa yang kita katakan Kita sedang membentuk diri kita menjadi orang yang trustworthy Kita sedang menambahkan honor dan hormat Terhadap diri kita Tapi waktu kita mengingkarinya Kita sedang mengeluarkan hormat atau honor di dalam diri kita Dan kita sedang sebenarnya melakukan regresi terhadap diri kita Kita sedang downgrade diri kita Menjadi orang yang gak trustworthy Menjadi orang yang gak bisa dipercaya Dan bukan itu yang Tuhan mau Kepada umat-umatnya Tuhan pengen umat-umatnya menjadi agen-agen dia Yang kalau berkata melakukannya Karena dari lidah bibir kita akan dipakai Sama Tuhan Untuk menguatkan orang Untuk menyelamatkan jiwa Dan untuk mengucapkan kata-kata doa-doa Yang bisa mendatangkan mujizat yang daripada sorga Begitulah the power of our tongue Tuhan sedang membentuk ini Jangan kita sembarang berjanji sumpah Sesuatu yang sebenarnya Tuhan gak minta Saya teringat cerita tentang Yefta Di hakim-hakim Dia salah satu hakim Yefta Demi menang perang Gak diminta sama Tuhan Tapi dia bilang Tuhan berikan kemenangan perang Lalu saya akan persembahkan putri saya sendiri kepada engkau Tuhan gak minta Tapi dia lakukan Tapi dia katakan kehadap Tuhan Dan dia tahu benar apa yang dia sudah katakan dia harus lakukan Menang perang Tapi tangan berdarah-darah Harus bunuh anaknya sendiri Jangan sampai kita mengucapkan sesuatu Yang kita sendiri Akan merasa menyesal Waktu kita melakukannya Ya sederah Suatu pelajaran yang sangat luar biasa sekali Kita belajar bersama-sama hari ini Bahwa ada bobot berat di dalam mulut kita Kita diikat oleh namanya honor Dan waktu kita melakukan apa yang kita lakukan Kita sebenarnya sedang takut akan Tuhan Dan Tuhan itu gak suka Terhadap orang-orang Yang kata A Tapi lakukannya B Jadi mari kita belajar integritas Buat kita semua juga Buat saya Tuhan Allah Bapak Terima kasih Kami telah belajar banyak Tentang ini Bapak Kuduskanlah Kuduskanlah lidah bibir kami Jemaatmu Berkati keseharian kami Berikan kami pertolongan tepat pada waktunya Lindungi kami daripada marah bahaya dan kecelakaan Berkati kami dan ajari kami Dan tuntun kami ke dalam kedewasaan rohani Terima kasih Tuhan Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Kami memuji engkau Kami belajar firmanmu Haleluya Amin Tuhan Yesus memberkati Jumaatmu Hanya kembali Satunya Berm Kai